Fakta Unik Hewan Kupu-Kupu Kupu-Kupu dikenal sebagai salah satu hewan yang unik dan indah. Keindahan yang dimilikinya bakal memanjakan setiap pasang mata yang melihatnya secara langsung. Sebagai hewan yang memiliki keindahan membuat sebagian besar orang penasaran terhadapnya. Sayap Kupu-Kupu memang terkenal dengan warnanya yang indah. Namun perlu diketahui jika sayap Kupu-Kupu sebenarnya memiliki bentuk yang transparan. Sayapnya terbentuk dari kumpulan lapisan yang disebut dengan citin. Citin merupakan sebuah protein yang membentuk rangka sayap dan lapisan tipis sayap. Ribuan sisik kecil yang berpigmen ini akan berusaha menyelimuti permukaan transparan dari sayapnya. Sisik inilah yang nantinya dapat membentuk pola warna yang berbeda pada sayap Kupu-Kupu. Semakin tua umur Kupu-Kupu, maka transparansi sayapnya akan semakin terlihat. Selain memiliki bentuk dan warna yang indah, Kupu-Kupu juga ternyata dapat membantu dalam proses penyerbukan tanaman dengan terbang di antara bunga. Kakinya akan bergesekan dan menyebabkan batang bunga bergoyang sehingga menyebabkan serbuk sari keluar. Pada saat penghisapan nektar, serbuk yang ada di benang sari akan menempel pada tungkai Kupu dan akan menempel pada kepala putik bunga berikutnya yang dikunjungi. Saat hinggap di bunga lain dengan jenis yang sama, serbuk tersebut akan menempel di putik dan terjadilah penyerbukan. Banyak yang tidak mengetahui jika faktanya Kupu-Kupu tidak bisa terbang ketika berada pada suhu di bawah 12 derajat Celcius, Kupu-Kupu merupakan hewan dengan darah yang mudah membeku. Selain itu, Kupu-Kupu juga tidak mampu mengatur suhu tubuhnya sendiri. Oleh karenanya, jika ia berada pada suhu udara yang sangat dingin kemampuan terbang pun atau menghindar dari predatornya akan hilang secara cepat. Pola makan Kupu-Kupu diwasa pada dasarnya hanya makan cairan atau berbentuk nektar. Bagian mulutnya telah dimodifikasi agar mampu meminum, tetapi tidak mampu untuk mengunyah. Kupu-Kupu biasanya akan menyedot butiran lumpur yang kaya, akan mineral, dan garam. Kebiasaan tersebut dinamakan dengan pudeling dan hanya dilakukan oleh Kupu-Kupu jantan saja karena lebih membutuhkan mineral untuk spermanya. Sekor Kupu-Kupu Sekor Kupu-Kupu biasanya hanya memiliki beberapa minggu saja untuk hidup. Sepanjang hidupnya, ia akan memfokuskan anakinya untuk makan dan kawin. Beberapa Kupu-Kupu terkecil yang berwarna biru hanya bisa bertahan selama beberapa hari saja, sedangkan Kupu-Kupu yang lebih dewasa seperti Monarchs atau Morning Clops dapat bertahan lebih lama. Adakah fakta lainnya yang Sobat Kompeten tahu tentang Hewan Kupu-Kupu? Jika ada komentar di bawah ya! Jika ada komentar di bawah ya!